Inilah aksi Meriam Giant Bow. Saat menangkal serangan udara, dalam latihan ini peluru yang dimuntahkan mampu merusak pesawat. Meriam Giant Bow adalah salah satu senjata milik Batalion Artileri Pertahanan Udara Ringan 1 Kostrad untuk menangki serangan udara jarak sedap. TNI Angkatan Darat sebelumnya sudah memiliki ZU-232 buatan Polandia yang bentuknya mirip dengan Giant Bow. Giant Bow yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat bermerek Chang Chong. Meriam produksi Norinco Cina ini didatangkan ke Indonesia sejak tahun 2003 lalu untuk memperkuat alutsista TNI. Perangkat ini terdiri atas meriam 23mm, Giant Bow dan kendaraan BCV atau Battery Command Vehicle, dikategorikan Twin Gun karena memiliki laras ganda kaliber kecil. Meriam ini dioperasikan dalam tiga mode, yakni mode otomatis penuh, mode semi-otomatis, dan mode manual. Teknisnya masing-masing meriam diawaki tujuh personil. Tujuh personil bertugas sebagai pengemudi, pemandan regu, penembak, dan pelayan amunisi. Dengan mobilitas yang tinggi dan pengoperasian yang mudah, meriam Giant Bow mampu menjatuhkan berbagai jenis helikopter, tempur, dan pesawat. Tak hanya itu, meriam ini juga mampu menembus berbagai jenis tank seperti skorpion dan tarantula. Di Natuna Rabu Siang, meriam Giant Bow dioperasikan saat gila dibersih pasukan pemukul reaksi cepat atau PPRC. Insiden pun terjadi. Diduga pembatas elevasi tidak berfungsi dan menyebabkan meriam tidak terkendali dan mengenai meriam lain yang ada di depannya dan meledak. Akibatnya empat prajurit TNI gugur dan lapan lainnya terluka. Insiden ini masih diselidiki oleh TNI. Terima kasih telah menonton!